hai 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 halo lagi bersama Ceki Pao dan kali ini kita bakal ngasih tips lagi mengenai game Mira ya mengenai game Mira jadi buat kalian para free Hai ya yang bermain secara gratis tapi pingin masuk eh ranking ya top ranking Hai jadi jadi sebenarnya caranya itu cukup gampang untuk jadi top ranking jadi kita di sini udah masuk top ranking ya dengan power level segini kita udah masuk top ranking mungkin kita memang power kalah ya di 23500 karena disini dominan adalah eh top up ya para-para player yang top up kemudian kita kita lihat dari power warrior kita job warrior yaitu em Lucifer kita udah berada di peringkat 24 kita free player kemudian di level sendiri kita berada di peringkat 21 kodex di peringkat 80 nah lalu bagaimana caranya biar kita nantinya bisa menyimbangin menyimbangin game ini mungkin kalau kalian tahu game game ini kalau mau leveling itu paling lama menghabiskan waktu adalah di menambang batu ya di menambang batu wah ini gila mukanya gelap sekali kita pindah kota dulu ya kota yang lebih terang Hai jadi di game ini yang paling bikin lama adalah menambang batu Dark Steel dan itu penting banget buat keperluan keperluan crafting nantinya ya dan itu sangat boros nah kalau kalian menambah crafting yang pastinya itu akan menyita waktu dan level kalian enggak akan bisa kembang level kalian enggak akan bisa kembang karena mining Dark Steel itu lama banget ya jadi solusi yang dilakukan adalah seperti ini ya jadi simak baik-baik Hai jadi ini adalah akun baru akun baru kenapa buat akun baru juga karena sebelumnya ini adalah akun idea ID yang digunakan untuk petani Dark Steel ya jadi memang tugasnya hanya untuk mining Dark Steel tapi dan eh sorry yang kalian tahu bahwa orang yang jadi petani itu biasa nge-stack ID nya di level 40 powernya minim sekitar 25.000-27.000 yang penting dia mining Dark Steel tapi kelama-kelamaan itu enggak worth it Oh udah coba Hai jadi kita ganti dulu yang karakter kita pakai akun petani kita yang pertama ya jadi kau bakal jelasin bagaimana supaya kalian yang main gratisan bisa masuk ke ranking 50 besar terlalu paling enggak ya Hai jadi ini adalah karakter PO yang berada di server Asia 94 ya Asia 94 kemudian dengan ID yang sama Oh juga juga punya awalnya itu pomain di server ini kan AC 94 awalnya pomain eh dengan ID ini itu di server Asia 54 Hai tujuannya awalnya memang cuma untuk sebagai akun petani tapi lama-kelamaan Hai udah susah jadi akun petani ini hanya cukup digunakan di server-server yang baru Hai karena di saat orang lain melakukan naikin level kita hanya fokus nambang Dark Steel Hai jadi ini adalah akun pertama di ID yang sama cuma beda server ID sama cuma beda server ya Nah ini server di server 54 Hai nah PowerPoint level 41 32.000 kenapa po tinggalin karena di server ini rata-rata kita power udah gede jadi kalau dengan kondisi saat eh seperti ini power 32.000 buat mining Dark Steel itu setengah mati yang ada di PKPK in orang Hai jadi ya udah ketinggalan karena kau dari awal dari awal buat akun petani ini yang ini di server ini tujuannya untuk mining Dark Steel doang nggak ada niatan untuk namanya naikin power Hai ya seminggu pertama mungkin itu efektif ya alhasil kurang lebih hampir Hai eh nggak hampir seminggu kau udah ngumpulin 17 Dark Steel ya ini akun memang tidak di online kan selalu jadi memang enggak digunakan untuk mining selalu ya ini tujuannya hanyalah untuk safety di akun utama nah kemudian adalah karena udah dengan power segini di power 32.000 di server Asia 54 udah nggak Hai cukup otomatis po nggak mau migrasi jadi disini kita tahu po di server 54 itu dapat 17 draco ya Nah di saat po udah 172 punya 17 draco po berinisiatif untuk buat akun baru tapi di server yang baru jadi ada server nih baru launching po langsung pindah po langsung pindah yaitu tadi di server di server Hai keceng karakter di server 94 ya tadi kita lihat di akun ini 17 draco Ayo kita balik Hai dan kita balik ke server 94 jadi awalnya itu awal ID ini itu po main di Asia 54 cuma karena powernya nya udah ketinggalan jauh pokok kok enggak mau nggak mau hak akhirnya harus pindah ya jadi kau buat di Hai buat di Asia 94 nah keuntungannya di saat kita membuat eh Hai karakter di server yang baru itu draco nya nyangkut ya maksudnya draco nya itu sama nah ini di server 94 yang dapat dengan ID yang sama Hai alhasil Hai draco nya tetap sama 17 draco nya tetap ngikut nah keuntungannya adalah nantinya di saat kalian buat karakter baru di server yang baru juga Hai jangan juga kalian buat karakter baru tapi di server yang masuknya server yang udah lama muncul ya atau server tua jadi buatnya di server yang baru juga buat karakter baru di server yang baru nah nah ini otomatis draco nya bakal nyangkut bakal ngikut tetap bakal ngikut ini udah teikat ya nah jadi nanti di saat kalian buat karakter seperti ini kalian bisa nge safety waktu untuk tidak melakukan namanya mining darksteel ya mining darksteel ya kecuali itu quest tapi kalau bukan quest kalian nggak usah ngikutinnya paling nanti di sini draco yang keguna paling sekitar lima draco lah ya lima draco tapi masih kita kita masih punya 10 draco Hai nah Hai jadi waktu yang kita habiskan untuk mining darksteel bisa kita manfaatkan di di ID ini dan digunakan untuk Hai grinding monster ya otomatis kalau udah grinding monster itu kita bakal dapat namanya item-item Hai karena kita disini mau ngejar power dan ngejar level karena kalau udah terlalu ketinggalan seperti yang kejadian sebelumnya di server 54 Hai mau ngemin mau ngambil batu doang itu udah kena buli maksudnya udah kena buli udah kena siksa ya udah kena udah kena siksa nggak bisa ngapa-ngapain jadi kalau ditinggal tidur semalapan misalnya Paul malam ngambil pagi itu paling cuma dapat dengan durasi AFK sekitar lima jam enam jam itu paling dapat cuma sekitar 150 ribu darksteel beda waktu pertama kali servernya muncul po langsung kejar 40 po langsung mining darksteel itu dalam waktu kurang lebih enam jam po bisa dapat 300-400 ribu darksteel Hai ayah jadi buat akun petani kalau kalian steady di satu server aja dan power kalian ketinggalan kalian pasti bakal kena buli Hai nah kondisi lainnya adalah bisa kalian punya power gede kalian bakal lebih enak untuk namanya mengambil Hai batu-batu yang berwarna merah Nah jadi kalau kayak gini apa enggak enggak ada namanya mining darksteel karena po masih punya safety darksteel ya tadi udah ada draco 17 po masih punya safety jadi po disini hanya ngincar leveling dan power dulu sampai benar-benar kondisinya itu stak ya maksudnya stak eh paling nggak di skater level lima puluhan dengan power paling enggak eh 40 ke 50 ribu jadi seperti itu ya Hai jadi waktu itu banyak banyak banget habis buat mining darksteel ya karena udah kita punya backup-an draco ya kita nggak usah mining darksteel kita mempertahankan ranking ya mempertahankan ranking disini Hai kenapa ranking ini juga sangat perlu karena disini ranking itu ada buffnya buffnya ini beda-beda semakin besar ranking kalian eh maksudnya semakin misalnya semakin kecil ranking kalian misalnya kayak ranking satu ranking dua ini buff-buffnya ini makin besar ya ini buff-buffnya ini makin besar jadi kalau misalnya kalian masuk peringkat 500 besar itu kalian bakal dapat buff sekitar 0,6 persen Hai tapi kalau misalnya cuma eh kalau kayak ini yang masuk 50 50 besar ini kita dapat bahwa 1,2 persen lumayan 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 banget dan ini sifatnya daily ya nanti eh jam 12 tengah malam itu bakal di reset dan rankingnya diperbarui jadi itu aja ngakalinnya ya jadi kalau kalian memang mau serius karena gini penglihat mining darksteel ini kalau di awal memang kelihatan worth it ya tapi lama-kelamaan jika kalian stay di satu server itu bakal susah karena level kalian tidak naikkan power kalian tidak kalian naikkan otomatis kalian bakal nyangkut Hai bakal nyangkut makanya kenapa kalian tahu kalau di game ini bot-bot itu banyak bermunculan di server baru mereka meninggalkan meninggalkan server eh server-server tua seperti itu sama seperti halnya pemain di server 12 ini bot itu sepi bot eh sepi ya bukan enggak ada tapi sepi banget karena di saat mereka mau mining sekalipun mereka udah kena kena ganggu karena mereka hanya ngejar di level 40 dan powernya segitu-segitu aja jadi kalau ketemu dengan power yang 50.000 udah otomatis bakal namanya kena-kena julia atau kena-kena ganggu seperti itu jadi kalau kalian punya akun petani ya jatuhnya nanti ya migrasi pindah server saat yang lain udah pada powernya tinggi ya kalian mesti pindah nah kalau kalian memang masih baru belajar posarankan jangan buat namanya di server yang eh baru ya ya baru juga enggak masalah sih ya tapi kalau posarankan kalau kalian mau tenang main buat belajar itu ambil di server yang tua maksudnya server tua yang kayak server-server yang nomornya itu kecil kayak 50 kebawah jadi misalnya Asia 32 Asia 30 Asia 12 seperti itu ya kalau kalian memang mau belajar tapi kalau kalian udah paham kalian langsung tembak server baru langsung quit ya tapi kalau mau ngikutin caranya PO kita balik lagi kalau mau ngikutin caranya PO buat kalian masuk ke top rank ya top rank dengan bermain gratis kalian buat di satu server-server misalnya kayak sekarang yang itu paling baru itu adalah server 94 Asia 94 kalian create aja dulu kalian pelajari kalian mining darksteel udah paham jadi kalian nabung Draco juga nabung Draco di saat nanti misalnya tiga hari kemudian muncul server baru dan kalian udah paham kalian langsung pindah ke server baru kalian buat ID di situ tapi konteksnya dengan ID yang sama jadi eh Draco nya disini itu bakal terhubung tuh tetap terhubung jadi kalau pomo butuh Draco ya pun nggak usah nggak usah namanya melakukan mining darksteel tinggal exchange aja ya bakal berkurang tapi disini kita ngejaga namanya power dan level biar nantinya itu kita mining darksteel itu lebih gampang bukan-bukan ko nggak mau untuk melakukan mining darksteel enggak tapi ko udah ngerasain dimana kalau karakter kita terlalu ketinggalan itu bakal jauh lebih susah jadi mau nggak mau ya kita mesti ngebalance ngebalance ya Nah kalau kalian ungkul secara power dan level otomatis di saat kalian mengambil batu warna merah atau nggak kuning itu bakal jauh lebih mudah kalian boleh tanya player player yang powernya tinggi itu rata-rata ngambilnya kuning mereka nggak mau ngambil yang biru lagi karena kita tahu antara biru ke merah itu kelipatan dua kali ya jadi kalau misalnya batu biru batu biru itu misalnya dapatnya 60 di batu merah itu dapatnya sekitar 128 itu secara nggak langsung dia udah dua kali lebih cepat Nah apalagi kalian ngambil namanya batu kuning yang batu kuning ada yang bilang orangnya tapi problemnya kuning otomatis kalau kalian dapat batu kuning itu kalian menghemat waktu tiga kali lebih cepat apalagi ditambah dengan equipment spirit yang mendukung untuk kecepatan mining ya Hai jadi seperti itu ya jadi kalau kalian akun petani kalau kalian terlalu stay di satu tempat ya Hai bakal ini kecuali memang servernya nomor servernya itu server yang kalian pilih itu sepi tapi kalau ketiban server yang kalian pilih rame ya kalian bakal setengah mati ya bakal lebih ngebuang waktu itu jadi ke contohnya gini kita kasih contoh ke karakter utama pow 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 disini karakternya level 50 ya Hai bisa po mau mau ini kok enggak mikir Hai langsung lantai empat cari hai 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 bisa kalian punya power gede kalian enggak takut untuk namanya milih-milih batu Hai kita cek Hai otw ke tempat mining nah udah kayak gini apalagi di danger area kalian mau ngakil orang juga suka-suka hati-suka hati tuh kalian bisa lihat ini powernya level 40 for 25.000 kau mau ngambil ini bisa kok gangguin kau bunuh bisa gitu ya Hai tuh kayak gini 4040 tapi kalau poam dengan power segini po ambil batu biru rugi kenapa ya rugi waktu itu buat apa power tinggi toh yang diambil juga biru gitu ya Jadi kalau kalian udah powernya mendominasi ya langsung aja sikat ambil batu merah kalian dapat eh waktu menghemat waktu lebih cepat ya dapatnya ya Hai hadis ini semua rata-rata 40 tapi mereka bakal setengah mati untuk dapetin batu merah ini 4045 45 Hai udah mendominasi lah maksudnya kita udah bisa mengunggul 5 senyap misalnya kayak ini siapa ini empat megan 46 ikan bisa digangguin bisa Hai modi kill asal dia nggak ngecit ya bisa sebenarnya Hai keganti ke hostil hai 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 nggak ada masalah Hai sakit banget tuh Hai tuh 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 Hai asal enggak hai 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 tuh 500-500-900 Hai um hati push Hai nggak susah kalau kalian power udah tinggi ini lagi poin 50 kalau kalian udah power tinggi kalian lebih lebih gampang mendominasi eh eh maksudnya Anu menguasai eh kawasan darksteel ya kalau power dan level kalian tinggi Hai nggak susah buat nyuri darksteel Hai nah makanya rata-rata di server tua buat-buat itu udah pada sepi mereka ngincar tuh server server-server baru poin 60 nah kalau kayak gini pomo ganggu penuh udah nggak berani karena kenapa lihat aja power udah 63 Hai ya kan jadi udah kebayangkan buat kalian kan jadi kalau ini po eh pohantam Hai ya bakal susah karena dia udah menduk dia udah lebih unggul gitu loh jadi kalau karakter kalian terlalu tertinggal juga ya susah Hai kalian bakal dapat batu biru batu biru terus gitu kayak ini Hai mobil bisa nggak susah Hai ilin aja Hai tuh mati dapat nah jadi keunggulannya punya power tinggi ya seperti itu ya Hai unggulannya punya power tinggi seperti itu makanya nanti kalau kalian memang satu server di satu server fokus untuk jadi petani suatu saat kalian bakal namanya migrasi atau pindah-pindah server ya ya biar jatuhnya mendominasi yang seperti eh polakukannya di server di Hai lan tiga Hai nah seperti ini jadi ya udah karakter ini po ya memang khusus anting sampai benar-benar nanti bakal kebentuk namanya rata-rata server ya maksudnya yang penting masuk 20 besar aja kalian udah bisa menguasai namanya tempat nambak Hai ambil tuh ya merah-merah merah merah seperti itu ya Hai Oke itu aja tips kali ini buat kalian para petani yang pengen masuk atau kalian free player yang pengen masuk untuk top ranking mungkin bisa caranya po ini bisa diikutin ya jadi kalau dengan cara seperti ini kalian enggak perlu lagi namanya lempar-lempar Wemix ya lemar-lempar Wemix kredit antar wallet ya jadi dengan dengan satu ID dengan satu ID yang sama loginnya login dengan login yang sama Hai itu ee itu ee wallet kalian bakal terhubung walaupun kalian pindah server sekalipun Hai tapi infonya satu wallet itu hanya bisa dihubungkan ke maksimal tuh dua karakter jadi kalau ee po buat karakter lagi dengan email yang sama maksudnya gini login emailnya yang sama ya po mesti nyediain wallet yang baru jadi wallet itu hanya bisa dihubung dihubungkan dengan saat ee dengan maksimal dua karakter Hai mau itu beda server juga enggak masalah seperti itu Oke itu aja tips kali ini mengenai game Mira semoga bermanfaat dan buat kalian para flip free player jangan eh jangan patah semangat ya karena kalian bisa niru caranya powe eh buat pindah atau lompat ke server yang baru setelah kalian mengumpulkan trako di server yang lama Oke itu aja sampai ketemu di video berikutnya Oke ya 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 Terima kasih.